Indonesia, dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membawa berjuta harapan dan cita-cita. Di sinilah tempat berpadunya semangat dan cita-cita, dari penjuru Nusantara untuk menyehatkan bangsa. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, berdiri sejak 2001, merupakan fusi dari enam akademik kesehatan di Yogyakarta, meneguhkan dirinya sebagai perguruan tinggi tenaga kesehatan terkemuka di Indonesia. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, atau Polkesio, adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan, dikenal sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai budaya, kebangsaan, dan menjunjung keragaman, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Polkesio, dengan berbagai karya dan prestasinya, telah membuktikan dirinya untuk selalu mengabdi tanpa kena lelah, untuk mencetak calon tenaga kesehatan yang berkompeten, dan mampu melaksanakan inerja profesinya, menyehatkan bangsa. Polkesio, yang berada di kawasan kota pelajar, daerah istimewa Yogyakarta, menciptakan iklim pembelajaran dan suasana akademik yang mendukung pencapaian prestasi mahasiswa. Polkesio terus bertumbuh dan berkembang, menjadi perguruan tinggi kesehatan terkemuka, terbaik di Indonesia, dan bercita-cita untuk mendunia, dengan membudayakan, menerapkan, dan memanfaatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan tujuan utama pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, atau tridharma perguruan tinggi, dengan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kami melaksanakan pendidikan, melakukan penelitian, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di sinilah, tempat putra-putri terbaik bangsa, dari berbagai latar dan ragamnya, diberikan kesempatan seluasnya untuk berhimpun, membangun komunitas intelektual, untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia, dengan saling memperkaya hasanah pengetahuan dan nilai kemanusiaan, menggali ilmu dari sejarah, berproses hari ini, dan meneliti untuk masa depan. Polkesio mempunyai enam jurusan dan tujuh belas program studi, baik diploma tiga, sarjana terapan, dan pendidikan profesi. Dengan didukung satu orang profesor, dan lebih dari 145 dosen, yang mempunyai pengalaman mengajar dan meneliti di berbagai disiplin ilmu dan teknologi kesehatan, dan dukungan tenaga kependidikan, Polkesio senantiasa mengembangkan proses pendidikan yang bermutu, berstandar nasional maupun internasional, menghasilkan lulusan berdaya sain global. Untuk menunjang kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa, Polkesio menyediakan berbagai laboratorium dengan peralatan dan teknologi canggih dan modern, sehingga budaya penelitian yang kuat terus berkembang dengan ditandai berbagai penemuan inovatif yang berguna bagi masyarakat. Polkesio telah merintis dan mengembangkan Science Technopark sebagai wujud kemampuan dalam menciptakan dan mengkomersialisasikan berbagai produk teknologi kesehatan yang inovatif. Sebagai penunjang pembelajaran yang kondusif, selain sarana dan prasarana lainnya, Polkesio mengukuhkan diri menjadi kampus sehat dengan menciptakan kampus hijau yang nyaman, ramah lingkungan, bebas polusi, dengan tata ruang yang terpelihara dengan baik. Peragam fasilitas yang ada mendukung pengembangan talenta mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa dan didorong untuk mewujudkan mimpinya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polkesio diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat dengan ditetapkannya sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum sejak tahun 2011. Polkesio telah diberikan predikat wilayah bebas dari korupsi sebagai wujud bahwa Polkesio telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi, birokrasi, serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka memberikan jaminan kualitas dan pengendalian untuk pendidikan, serta meningkatkan daya saing lulusan, Polkesio telah mendapatkan pengakuan akreditasi baik dari pemerintah melalui BAN PT maupun LAM PTKES. Tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi semua negara di dunia dan berdampak pada sendi kehidupan tak terkecuali kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka harus dihentikan. Kegiatan kemahasiswaan dibatalkan, orang bekerja dan beribadah dari rumah. Dunia pendidikan tidak mempunyai pilihan lain agar pembelajaran dapat berjalan efektif yakni memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan bagi Polkesio dengan menambah sarana pendukungnya dengan terus beradaptasi dan menciptakan aplikasi pembelajaran online. Sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan, Polkesio dituntut berperan serta dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 dengan berperan secara langsung membentuk satuan petugas, melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan, menjadi pusat vaksinasi, dan menerjunkan relawan kesehatan. Perbagai tantangan yang terjadi telah mengarahkan Polkesio untuk terus berinovasi dan mengubah pola pikir, memaksimalkan teknologi informasi untuk sarana berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan strategi yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya transformasi digital kesehatan 2024. Kesuksesan adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, bersama merangkul semua potensi dan keberagaman menjadi suatu energi untuk masa depan bagi kemajuan bangsa, negara, dan dunia. Polkes Kemenkes Yogyakarta bersama siap bertransformasi untuk menyehatkan negeri. Polkesio, unggul berbudaya mendunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.